Penderitaan bisa membuat seseorang putus asa, bertahun-tahun di derai sakit dan tak kunjung sembuh, kadang berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Seorang pria parubaya, Untario Kurniawan, meminta Deddy Hermansyah untuk membunuhnya dengan iming-iming imbalan 1 juta rupiah. Namun, usaha pembunuhan yang dilakukan Deddy gagal. Untario berhasil diselamatkan warga. Pertanyaan, dia punya masalah, sakit, menurut obat kemana-kemana, tak sembuh-sembuh, kayak gitu. Dan itu, habis juga dikitin, nanyain sama saya, kamu tahu nggak di tempat beli obat yang buat menangin rasa sakit saya? Saya bilang, ayah tahu, cuma saya iayain bang, iya, iya, pak. Terus bilang, kalau nggak aku mau bunuh, cari orang aja yang bisa bunuh saya, gitu. Aku bilang, ya dibunuh, pak. Yang benar, pak. Benar, kamu enggak, pak. Saya udah kusasa, abangnya. Kusasa buat hidup-hidupnya ini, ya, pak. Nanyain, ada nggak? Gue bilang, belum ada, pak. Orang saya namanya orang bercanda. Nggak ada, gitu. Nah, udah. Tugas lama, tiga bulan, nah dia, Nelfon lagi, tuh. Yaudah, kamu aja bisa nggak? Keteng gitu. Laku saya, pak. Nambang, bu. Menurut milik saya, kenapa? Gitu, kan. Yang amat, saya percaya aja sama kamu. Polisi tidak kesulitan mengungkap siapa pelaku percobaan pembunuhan. Hasil penyelidikan mengarah pada Dedi si pembunuh bayaran amatir. Pelaku ini bukan pelaku profesional pembunuh-pembunuh ini, ya. Pembunuh-pembunuh profesional, bukan, mungkin. Ya, karena si pelaku sendiri tidak, Belum pernah, sebelumnya belum pernah melakukan, Ya, seperti pembunuhan. Ya, sehingga, Mungkin waktu menggoreskan ini, Menggoreskan piso telahirnya si korban itu, Tidak terlalu dalam. Sehingga hanya, ya, goresan cukup parah, Tetapi tidak membutuhkan bagian yang aneh, ya, Bagian yang fatal itu. Dari beberapa teman dekat korban, Alhamdulillah, Ada beberapa informasi yang kami rangkumkan dari informasi itu. Kami olah, kami selidiki di lapangan, Dan dari titik yang kita suri kek adalah Seorang bekas sukannya si korban, Yang namanya Pak Karti. Kemudian, Tetapi, Setelah kita selidiki lagi, Selidiki lagi, Dari temannya mengatakan, Kalau Karti kayaknya tidak mungkin Pak. Kira-kira mengarahlah kepada anaknya, Yang namanya, Dedy Hermansyah. Setelah kita lakukan penangkapan, Ya, kami tidak kesulitan. Ternyata yang namanya Dedy Hermansyah ini, Masih berumur 19 tahun, Dan dia dengan jujur mengakui Bahwa dia melakukan perkuatan tersebut Karena apas jatah resuruan kursan. Di dunia medis, Upaya mengakhiri hidup seseorang Untuk membebaskannya dari penderitaan Dikenal sebagai yutanansia. Sebenarnya yutanansia sendiri itu hanya salah satu cara, Salah satu yang terdiri. Dari sisi psikologi, Buna diri itu ada dua macam. Buna diri secara irasional, Tidak sadar, Ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang Mengalami gangguan halusinasi, Misalnya si sopren, Atau mengalami jalan keadaan mabuk, Tidak sadar. Dan yang kedua adalah Buna diri rasional, Yaitu orang yang sadar. Yang biasanya mereka yang melakukan ini, Itu karena mereka mengalami kesulitan ekonomi Atau beban tersendiri yang tidak bisa diperintakan. Jadi kalau saya lihat Yang mencuri cupung di diri Dari dulu sampai sekarang adalah Kurang mampunya Masyarakat kita Atau kurang mampunya individu Itu mengelola atau Mencari jalan keluar Terhadap persoalannya sendiri Dan kurang mempunyai daya juang yang tinggi Untuk mengatasi persoalannya. Untario Kurniawan Untario Kurniawan dikenal sebagai orang berada Beberapa tahun terakhir Ia menderita sakit yang tak kunjung sembuh Walaupun telah merobat ke sejumlah dokter Dan menjalani terapi Untario merasa sakitnya adalah hasil perbuatan orang lain Melalui ilmu hitam atau guna-guna Jadi kurban ini Pak Untario sempat mempunyai bengkel Bengkel yaitu di celilitan Daerah PGC itu ya Daerah PGC celilitan Kemudian di polo gede juga punya Itu latar belakangnya Kemudian di celilitan itu Menurut keterangan keluarga kurban Dia tanahnya sewa Dari sewa dia bisa mencicil Pada saat mau dilunasi sesuai dengan permintaan Si pemilik tanah itu Pemilik tanah tidak mau Ya dia intinya mungkin ada sedikit mengancam Saya telur kamu Sehingga si kurban maulah uang itu dikembalikan Dari pemilik tanah itu Sehingga kurban meninggalkanlah Itu tinggal yang di celilitan itu Jadi kurban selalu merasa Dia ketakutan Selalu digejar-gejar ketakutan Bet di telur Saya takut di telur Sehingga si kurban ini Suatu saat menderita sakit Dia anggapannya di telur Yang saya lihat Memang ada punya masalah Tinggal latar belakangnya Begitu Jangan nanya Ah, 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 malah, malah Kucit ya orangnya Memang gitu ya Memang orang yang cerita Memang cerita juga Gitu-gitu Katanya Dia mau pernah di kantek Semua orang Di telur Bantalin lagi Ini Bapak kenapa Di peluk ini Selalu Bapak kan Ini Bapak Nah, jadi orang tuh Ini tuh Penisialannya Pak Kalau orang Bapak bisa diapain aja Dengan caranya gitu Kat Iya, gitu loh Masa bilang Makanya Pak Orang gendek Orang kecil tuh Jangan di Pinjek-pinjek kah Dia masih punya hati Gitu-gitu aja Bapak tau rasa kan Sekarang Buatnya kayak gini Eh, ya Dikitu-gituin kan Dua kali gagal bunuh diri Untar yang mencoba Cara lain Dia membayar Deddy Hermansyah Untuk menjadi Algojo Pencabut nyawanya Terus kejadian tuh Saya aja yang demi Dia dateng ke rumah Pak Nah, situ ngobrol sama saya Ngobong-ngobong-ngobong Nah, habis itu Nonggolin duit Benar nih Saya sekarang Bawa duit nih Satu juta Kamu mau gak? Dia bilang Terus gitu itu Mas, sekarang Pak Ya, iya nih Saya sekarang Bawa duitnya Kamu sekarang Mau gak? Gitu Terus dibuka tuh HP Dikasih HP saya Ini HP sekarang Udah mulai kamu Udah mulai Buat Kamu lah gitu Yaudah Jangan makasih Saya kantongin ya Pak Ya, yaudah Ini kamu bukis apa? Saya dapur Begini Bisa dapur Saya niatnya gak mau bunuh Nanti saya mau laporin Itu mah kecilan Kecilan ya Udah Ntar abis makan Kita beli pisau Gini lo pisau Pisau daging Buat Isikin kulitnya Sama dia Litar di jam 6-an Yaudah Udah abis maghrib nih Udah iya Pak Katanya dia Udah Udah jauh Udah gelap Udah Udah jalan aja Udah jalan Sebelum kejadian itu Bisa tanya lagi Bener emang Pak Kayak gini Pak Yang ngakuin ini Bener Saya ikut Saya ridho Gitu Saya ikut aja Saya gemetar Tung Bawa daunnya Dia ngomong Baca doa Hasilnya tak sesuai harapan Muntaryo belum menemui ajal Suruh Suruh diikat tangannya tuh Dikat Patang ke belakang Panik tuh Saya ngomong orang panik Di mana sih Saya ikut nasa Lepas lagi Yaudah isiknya menceng kamu Katanya Saya ikut Yaudah Saya ikut Habis Habis itu Habis itu Habis itu ikut Terus Solasin mulutnya Udah Solasin Yaudah Saya terus Ini gimana Pak Yaudah Dia bilang tiduran aja Tiduran dia Tiduran Pesok Tiduran saya balik dulu Tiduran saya balik dulu Tiduran saya pakai yang tadi Saya balik Cuman Saya misalnya Nekan teman membunuh Pak Mau Cuman aku Ini doang Tiduran 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 saya laporin Perhubungan dia Udah Di pisok Saya jadi takut Apasanya ntar saya dituduh Malah dituduh balik lagi Saya ngelaporin Udah saya balik aja lagi Truk Pisoknya Saya puter Sekali Tunggu ke bawah Truk Udah Masa akan ngabut Gak ngabut Saya ngukur-ngukur Saya ngukur Saya sampai kebalik-balik Kibu Kabur Pisok saya buang Disitu juga Terus itu saya pulang rumah Tanyain Bagaimana loh Senggul janji Ya udah Senggul kasih duit 300 buat mama Pada awalnya Kita temukan Korban Di PKP Dalam keadaan luka Kemudian Ditemukan warga Dengan luka Ini ya Luka gorok di lahirnya Lumayan parah Pada saat itu Warga Tanggap Langsung dibawa ke rumah sakit Kemudian Kita minta in keterangan Pada saat kita minta in keterangan Ya Korban ini menjelaskan bahwa Dia itu bertemu Tiga orang Di Alfamat Dekat rumahnya Kemudian diajak Oleh tiga orang tersebut Ke dalam mobil Kemudian sampai dalam mobil itu Dia seperti di Notis Kemudian pingsan Sadar-sadar Sudah ada di PKP Awal mula Keterangannya dia Keterangan berikutnya Sudah berbeda lagi Korban ini Lihat Ontario mengakhiri hidup Agar terbebas Dari derita Namun justru Penderitaannya Semakin bertambah Tim Sunting yang coba Meminta keterangan Ontario Hanya mendapati rumah Dalam keadaan kosong Usaha seseorang Untuk mengakhiri hidup Dengan meminta orang lain Membunuhnya Terjadi karena berbagai motivasi Di beberapa negara Seorang pasien yang ingin Mengakhiri penderitaannya Bisa meminta Agar hidupnya diakhiri Dengan bantuan medis Kalau etanasia kan Kalau melihat definisinya Kan kematian yang tenang Artinya Tidak dengan cara-cara Yang dia sendiri Mengawai penderitaan Sakit gitu loh Kalau Seperti ini ceritakan Kasus Pak Untarnya tadi kan Dia malah sakit gitu Itu pasti bukan Bukan Satu definisi Etanasia Gak bisa masuk Di tanah gitu Itu susah Yang pertama Karena hukum Indonesia Tidak membolehkan Itu Ya sikap Dokter di Indonesia Dia akan berusaha Mengupayakan bahwa Sintom atau gejala itu Bisa diatasi Termasuk dalam Terapi-terapi Apa namanya Cancer Di Indonesia Untuk yang stadium lanjut Itu kan Diupayakan Memperbaiki Quality of life Kualitas hidupnya Artinya Di saat-saat dia Posisinya Dying Atau menjelang kematian Dilakukan upaya-upaya Yang menyebabkan Dia Tidak mengalami Penderitaan sakit Kenapa orang bisa Bunuh diri Sebenarnya orang Bunuh diri itu Dipilih karena mereka Tidak Bisa Menangani Persoalannya Ketika ada masalah Mereka tidak tahu Bagaimana mengatasinya Sehingga mereka Mengandung jalan pintas Yang dipikirkan dengan jalan pintas ini Inilah Selesailah persoalannya Yang sebenarnya Tidak selesai Kalau untuk Pak Ontario sendiri Kemungkinan Karena dia sudah Penderitanya lama Dan dia tidak ada Tempat bercerita Dia mulai merasa sakit Merasa Murung Ya Kalau menurut saya Dia Ada frustrasinya juga Yang harusnya Dia Bicara Mengitarakan isi hatinya Ke keluarga Atau ke Teman dekatnya Kalau iya Aturan universal Menjamin hak Asasi manusia Dan memberikan Kebebasan Bagi tiap orang Untuk menentukan Hidupnya sendiri Namun Tidak semua negara Melegalkan Yutanasia Sebagai bagian Dari hak Asasi manusia Secara psikologis Penelitaan Bisa disembuhkan Atau dikurangi Dengan berpikir positif Sebenarnya Indonesia ini Istilah medis Yang digunakan Para dokter Pada saat Beberapa pasien Mengalami penyakit Yang Membuat mereka Menderita Jikalau mereka Bertahan hidup Umumnya mereka Akan Disanyakan Untuk Pemilihan ini Apakah Dia ingin Mengakhiri saja Penderitaannya Atau dia Ingin Meneruskan Dan biasanya Ini dokter Tidak bertanggung jawab Keputusan Berada di tangan pasien Jadi kesulitan Ekonomi memang Bisa menjadi Salah satu faktor Utama Dalam kadang Kritis saat ini Satu juta Terlihat besar sekali Tapi Sebenarnya Banyak faktor Ada mungkin Dia si pelaku Ini mendengar Cerita Pak Ontario Yang merasa Kasihan Ingin membantu Oh iya Saya bantu Kok Kan bukan Saya yang Mau membunuh Tapi Dia minta Tolong Dan saya Menolong Saya kasihan Juga Ya Lihat dia Oh Kasian Sekali Hidupnya Saya pengen Membantu Bisa Karena faktor Kasian Bisa Juga Karena Ini usia Masih Remaja Dewasa Awal Pengen Coba-coba Pengen Mencoba Sepatu Yang baru Saya Belum Pernah Bunuh Orang Saya pengen Tahu Bagaimana Rasanya Itu bisa Juga Di Indonesia Yutanasia Dilarang Pihak-pihak Yang membantu Orang lain Bunuh diri Dijerak Pasal Pembunuhan Yang kami tetapkan Sebagai tersangka Adalah Hanya Deddy Hermansyah Benkarti Hanya itu Sebagai pelaku Melakukan Perbuatan Yaitu Percobaan Menghilangkan Jiwa orang lain Atas Kemauan Si Orang itu Sendiri